Mendaki gunung merupakan hobi sebagian orang, baik tua maupun muda. Namun bukan hanya berniat mendaki saja, beberapa dari mereka bahkan melakukan aksi unik saat berada di gunung. Seperti mahasiswa yang rela naik gunung memakai sepatu high heels. Dan pria berumur 26 tahun yang nekat melakukan slacklining di atas ketinggian 289.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa aksi unik lainnya telah kami rangkum dalam Aksi Unik di Gunung versi only sport. Aksi unik di gunung pertama datang dari seorang pria bernama Ben Conway asal London, Inggris. Saat semua orang memilih untuk menggunakan sepatu gunung saat mendaki, Ben lebih memilih mengenakan sepatu heels dengan tinggi 12 cm untuk mendaki gunung yang memiliki ketinggian 1344 meter di kawasan Skotlandia. Jika dibayangkan, mungkin Anda akan berpikir bahwa hal ini akan sangat sulit, apalagi jika dilakukan oleh seorang pria. Namun hal ini tidak berlaku bagi Ben Conway. Setelah ditelusuri, ternyata Ben melakukan hal ini demi mendapatkan beasiswa di The School of Communication Arts, Inggris. Ia diminta untuk melakukan tantangan dari sesuatu yang ia sukai. Oleh karena itu, Ben mulai mempunyai ide untuk mendaki dengan mengenakan high heels. Saat perjalanan mendaki, usaha Ben tak selamanya berjalan mulus. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu hak sepatu heels-nya patah dan ia harus tetap mencari cara agar hak sepatunya tetap dapat digunakan. Setelah melakukan perjalanan mendaki selama 900 meter, Ben kemudian memilih untuk menghentikan pendakiannya. Namun walau ia tak mencapai puncak, ia tetap berhasil mendapatkan beasiswa karena telah menyelesaikan tantangan. Aksi unik di gunung berikutnya datang dari seorang pria berumur 26 tahun yang melakukan slackline atau berjalan di atas tali, di atas sebuah gunung batu di British Columbia, Kanada. Selain mendaki gunung, ternyata pria yang bernama Spencer Seabrook ini juga melakukan hal nekat demi memecahkan rekor dunia. Yaitu berjalan di atas seutas tali dengan panjang 64 meter yang sudah diikat di antara dua gunung. Apakah ia akan berhasil tanpa terjatuh? Meski hampir terjatuh di 20 detik pertama, Spencer Seabrook dapat mengendalikannya dengan tenang untuk tetap menyelesaikan slackline di atas ketinggian 951 kaki atau setara dengan 289 meter. Sebelumnya Spencer telah memecahkan rekor berjalan di atas seutas tali di gunung dengan ketinggian 7 meter. Kini ia ingin melakukannya lebih dari sebelumnya. Dan benar saja, ia berhasil melakukannya dengan tidak terjatuh sampai garis finis tiba. Jika pada umumnya seorang nenek berumur 80 tahunan menghabiskan masa tuanya di rumah bersama keluarga, hal ini tidak berlaku bagi Ane Laurie Moore. Nenek berumur 85 tahun asal Arizona Amerika Serikat ini memilih untuk melakukan aksi unik, yaitu menaklukkan gunung Kilimanjaro di Tanzania, ditebani dengan keponakannya. Saat mendaki gunung Kilimanjaro, kesehatan Ane sedang tidak maksimal karena ia sedang terserang flu. Namun hal tersebut bukan penghalang bagi dirinya untuk menyelesaikan tujuan awalnya, yaitu mengumpulkan uang untuk aksi amal Challenge Youth Fund. Pendanaan yang terkumpul atas aksinya akan ia sumbangkan kepada anak-anak yang kurang mampu. Aksi uniknya ini ternyata tak ia lakukan di gunung Kilimanjaro saja, karena ia pernah berhasil mendaki gunung Ayrs Rock di Australia setelah sembuh dari penyakit kanker darah yang pernah ia alami. Menurut Laurie Moore, dalam sebuah wawancara pada salah satu berita online, Saya memang bukan pendaki profesional, tapi saya selalu senang mendaki. Dan saya menggabungkan kesenangan saya mendaki dengan membantu orang lain. Hebat ya Nenek Laurie Moore ini. Memelihara kelestarian dan tidak merusak alam adalah kewajiban para pencinta alam. Namun sayangnya beberapa pendaki belum paham bagaimana cara menjaga alam yang baik. Masih banyak gunung di Indonesia yang penuh dengan coretan sesat setelah musim pendakian. Hal inilah yang ditemukan oleh wanita asal seragen bernama Lulu Kartikawati saat tiba di beberapa gunung di Indonesia. Ia kaget bahwa gunung yang sebenarnya bisa terlihat indah harus dipenuhi oleh aksi vandalisme. Pada kekecewaannya, Lulu dan teman-temannya akhirnya membuat gerakan Calf on a Mountain yang merupakan singkatan dari Clean Art Vandalism on the Mountain. Sebuah gerakan komunitas yang berisi orang-orang yang mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu membersihkan coretan di sekitaran gunung dan menjaga kelestariannya. Sekali melakukan pembersihan, Lulu dapat menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah yang ia gunakan untuk membeli bahan pembersih coretan. Meski semat mendapat cibiran bahwa aksinya adalah aksi yang sia-sia, Lulu tetap melakukan kegiatan positif ini bersama teman-temannya. Bukan hanya meninggalkan coretan saja, pendaki biasanya juga meninggalkan sampah seusai mereka mendaki. Hal inilah yang juga membuat keprihatinan beberapa orang lainnya. Salah satunya sebuah komunitas bernama Trashback Community yang mempunyai slogan, gunung bukan tempat sampah. Komunitas yang melakukan aksi unik di gunung ini saling bergotong-royong membersihkan sampah yang tertinggal di gunung, sembari menyalurkan hobi mendaki mereka. Saat melakukan pendakian, mereka juga selalu membawa turun sampah yang ditinggalkan pendaki-pendaki yang tak bertanggung jawab. Tidak jarang salah satu anggotanya menegur beberapa pendaki yang terlihat membuang sampah sembarangan. Mereka berharap kini tidak ada lagi pendaki yang membuang sampah sembarangan saat di gunung. Karena menurut mereka, buat apa mencap diri sebagai pencinta alam jika masih membuang sampah sembarangan. Bila beberapa pasangan pengantin menggunakan taman, gedung, atau tempat ibadah untuk melangsungkan pernikahan, beda halnya dengan pasangan pengantin Jamie Alperin dan David Lamb yang memutuskan menikah di atas gunung chief di British Columbia. Untuk mengikrarkan janji suci, mereka harus memanjat setinggi 701 meter untuk mencapai puncak sebuah batu besar tempat mereka akan menikah. Aksi unik ini mereka lakukan karena terinspirasi oleh teman-teman panjat tebing. Setelah memikirkan bagaimana konsep pernikahan yang murah namun tidak murahan, akhirnya mereka, Jamie dan David, memutuskan untuk melakukan rock climbing sebelum akhirnya mencapai puncak dan mengikrarkan janji suci mereka. Hal ini terbukti kerabayaknya orang yang melihat akhirnya menangis setelah melihat video perjuangan pernikahan mereka. Dan pemirsa tulad aksi unik di gunung versi on the spot. Terima kasih telah menonton!